selamat menikmati selamat pagi, siang, sore, malam welcome back to my youtube channel kita habis dari curug ciberun daerah cibodas, cipanas sekarang mau lanjut ulang ke bandung dan mungkin mampir ngeres makan dulu kali ya, belum pada makan juga di alam sunda kayaknya oke, situasinya di daerah cipanas ya, cipanas cibodas, sorry ya kayak gini teman-teman banyak yang jualan juga di samping-samping dan ada alfot juga disini sekarang jam 4 lewat 17 menit di speedo motor NX ini jadi normalnya sih perjalanan mungkin 2 jam kali ya 2 jam cuma karena kita rombongan touring dan mau makan dulu jadi kita pasti lebih dari itu sih mungkin sampai dengan 3 jaman kali ya oke udah ada di gerbang selamat jalan rombongan total 10 motor kalau sekarang Pak Dhani paling depan pakai NMAX oke gue biasanya kalau lagi touring gitu maju-muncur sih teman-teman biar pada ke shoot yang lain Pak Andri pakai Ninja SS-nya Pak Dhani pake NMAX Pak Dhani Paryo wah mantep nih Dekati Scamble siapa sama eh itu siapa ya oh Pak Heru pakai PCX ada udah nah pakai PCX putih terakhir sip lengkap rombongan gue biasanya gitu teman-teman kalau lagi touring sama rombongan ini sudah bergaya tadi sempet hujan jadi tadi gue habis dari ya itu nama tempatnya kan apa ya Cibodas ya nah di Cibodas ini ada namanya Curug Ciberun nah seperti biasa kita kalau mau ke Curug itu pasti ada hikingnya naik turunnya waduh dan itu luar biasa mungkin sejam ada kali ya buat naiknya aja dengan jalan yang bebatuan gitu full mantep lah pokoknya ini kaki gempor dan ya mungkin tadi udah sempet hujan juga di bawah ya gue gak tau karena pas gue lagi naik ke atas itu sempet grimis sempet hujan teman-teman kelihatannya sih ini kalau dilihat dari jalanan agak basah ini ada sempet hujan motor gue juga tadi di parkir keluar kan hujan sih tadi basah oke teman-teman ikutin aja terus gimana perjalanan gue dan teman-teman rombongan The Buggers ini yang notabene sebenarnya satu kompleks sih ini kita satu perumahan gitu teman-teman satu perkumpulan di masjid juga oke dari Cibodas kita belok kanan garasi anjur dulu harusnya tempat-terkannya agak lama-lama dari sini gak jauh-jauh lah ya oh iya jadi kurang lebih dari Bandung ke Cibodas itu tadi ya sekitar dari rumah gue ya tadi gue sempet 0.5 km tripnya itu sekitar 93 kg pengetahuan gue agak lambat sih tadi riset yang trip keduanya makanya kita coba ya trip keduanya ini kira-kira berapa dari Cibodas ke Bandung gitu ya teman-teman masih di sekitaran Cipanas Cianjur kotanya lumayan lah padat padat penduduk tapi masih juga ada macet disini atau mungkin ada titik-titik macetnya juga kali ya yang gue gak tau atau kita gak lewatin disini baru mulai gerimis keliatannya waduh sayang banget ya mudah-mudahan masih sempet lah kita sampai ke tempat istirahat kita di Alam Sunda sebelum hujan-hujanan seru ya rombongan gini sayang kurang ditambah aja di kita ini pemandangannya ini daerah apa ya pengPR Cianjur bangkit pengPR Cianjur pemandangannya mologam di Alam Sunda sepul tiga piang mologam gini selamat menikmati bagi asik soalnya ini boleh gak, gak usah berhenti makan tapi lapar sih, lapar banget habis hendaki gunung gitu oke, ini tapal buddha, ini apa ah, seru, seru, asik gak tau kenapa gue pengen dia kebahannya ngejas mulu ya, loh, gas ah 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 selamat menikmati karena terlalu kefokus di lajur kanan jadi ya begitu-begitu aja urutannya pengen ngopik sebenarnya gue sih selamat menikmati ini lumayan 80an kita speednya cuma tidak bertahan lama oke kita udah di Cianjur kota lah ya ini ada Cianjur City Mall ya betul ya kalian nge-vlog di Cianjur di sore hari gitu ya oke sekarang gue di posisi kedua dari depan ya ntar kita kasih jalan buat temen-temen yang lain dulu cuma gak enakin nge-shootnya kalau lagi rame kayak gini jadi nanti ya guys oke kita sampai disini di alam sunda guys dan rame nya pol luar biasa ya alam sunda ini oke dan kita ngeras dulu disini oke temen-temen balik lagi sekarang ini udah prepare mau pulang ke Bandung tadi disini udah makan sore sekaligus malam kali ya istirahat sholat juga terus ya sekarang jam 7 pas kita mau jalan ke Bandung perjalanan masih jauh temen-temen kurang lebih satu setengah jam lagi di map sih tadi gue cek ya masih daerah Cianjur ya nanti belum Cipatat dulu gue terakhir ramadiyah nih kapan ya pulang dari sama pulang dari daerah Cianjur terus ke Garut waktu itu ke pantai-pantayan sama mereka nih pulang malam pernah juga ke Pangandaran pulang malam juga nih sama rombongan yang sama juga seru gak ya kelihatan gak ya rombongan malam-malam gini kita coba nyeset dulu ya review ya gue cuma takut merekanya aja yang kagok gitu tiba-tiba gue nyusul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mudah-mudahan tetap kelihatan ya dua motor lagi pada nyangkut di kanan tuh jalanannya bergelombang kayaknya ini kita udah sampe di sekitaran Cianjur-Ciranjang gitu deh iya gak sih saya ingat gue yang rame-rame begini ya betul ada tulisannya tuh Jogja-Ciranjang oke biar temen-temen suruh pada duluan aja oke 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 ini gue lagi kepisah sama rombongan temen-temen temen-temen karena gue ada paling belakang dan gue nungguin Pak Ian di depan gue pake vario jadi ya udah kita nikmatin aja kesempatan rata-ratanya ada di 60an kalau rombongan tuh pasti ada di 70-80 tuh makanya bisa ketinggalan oke ikutin terus temen-temen lanjut lagi oke temen-temen ini udah di kelok-kelok jalanan Cipatat ya dan kalian bisa liat gelap banget sih emang disini kalau malem cuma aslinya enggak kok maksudnya masih bisa keliatan lah kalau di kamera ya kayaknya gelap banget dan gue bener-bener kepisah sama rombongan paling depan temen-temen masih ada satu rider lagi sih di belakang gue yang pake vario tadi gue lagi tungguin juga sih ini tuh jadi suasananya kayak gini nih masih banyak yang jualan itu loh apa ya gucci gitu ya di pinggir-pinggir tuh tadi kayak apa kentungan gitu kentungan cabai tuh temen-temen kalian tau kan ada payem macem-macem nah kosong dulu aja depannya baru tungguin ya kayak gini temen-temen situasinya lumayan di beberapa titik masih ada yang rame gitu ya kayak alfa terus area-area pertokohan gitu sisanya sih udah gelap lagi kalau kalian lewat sini ya ini tuh kayak kapur semua temen-temen maksudnya debunya luar biasa deh ini di daerah sini tuh gak tau deh ini orang-orang yang rumahnya di pinggir-pinggir sini tuh gimana mereka pernafasannya paru-parunya wow gelap banget tapi asik sebenernya ini kalau kalau agak kenceng ada dikit lagi asik maka kan gue lagi tungguin vario masih di belakang gue varionya ini gue mumpung dapetin momen kayak gini yang biasa gue alamin kalau pakai mobil kantor kayak gini temen-temen ngantrinya dan ini itu murni cuma karena apa namanya pasti ada track yang lambat enaknya kalau motor masih bisa nyeset kanan atau nyeset kiri juga masih oke sih oke yang penting pelan-pelan aja tetap hati-hati wuuh bampi banget teman-teman nah kita udah mau masuk ke daerah bandung barat ini pada larangnya masih agak panjang sih tapi ya udah dapet lah ininya apa suasananya oke sekarang kita coba adakah pertama turbo ada teman-teman ee isi 70.000 aja pak 70 boleh di sini? iya selamat menikmati selamat menikmati jadi average konsumsi bahan bakar NMAX ini kalau dipakai keluar kota gitu ada di 45 teman-teman oke kita udah di daerah Cimahi bener-bener belas hilang deh romongan gua yang depan dan belakang tapi gapapa karena emang udah dekat juga sih ini udah di Cimahi baterai GoPro gua juga tinggal belasan lagi mungkin segitu dulu aja ya teman-teman vlog gua kali ini touring dari Cibodas Cianjur ke Bandung buat kalian yang baru nemuin channel ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe teman-teman makasih banyak udah pada nonton see you at next video selamat pagi siang, sore, malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang, seanaran